Semua orang terkejut. Dari titik ini saja, dapat dilihat betapa menakutkannya kekuatan Lin Suan dan Dan Feng. Dan Feng sedikit mengernyit saat melihat arena bergetar. Namun, dia menghela nafas lega ketika dia melihat seluruh susunan diperkuat lagi. Saudara muda Lin, kamu harus berhati-hati mulai sekarang. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Saat dia berbicara, cahaya di tubuhnya melonjak. Dalam sekejap, fluktuasi energi yang mengejutkan muncul dari tubuh Dan Feng. Seolah-olah Dewa Api Kuno telah turun ke dunia fana. Jika sebelumnya, Lin Suan mungkin harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi situasi seperti itu. Namun, dia telah berhasil menembus menjadi Raja Bintang Tiga. Kekuatannya telah mengalami perubahan drastis. Oleh karena itu, dia bisa mengatasinya dengan mudah sekarang. Merasakan kekuatan ledakan pihak lain, Lin Suan juga meraung panjang. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya keluar dengan cepat, dan auranya juga meningkat secara tiba-tiba. Membunuh. Lin Suan memimpin. Dengan lambayan lengannya, cahaya pedang yang tajam menebas ke depan seperti kilat. Itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Di sisi berlawanan, pupil Dan Feng menyusut. Dia tidak menyangka ilmu pedang pihak lain begitu tajam. Oleh karena itu, dia menghentakkan kakinya, dan tubuhnya langsung bersinar seperti bayangan api. Di saat yang sama, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan dengan cepat melakukan skill unik. Api kilin meraung. Tubuhnya seperti gunung kecil, dan sisik di atasnya bersinar. Nyala api berkedip-kedip seolah-olah itu adalah binatang dewa sungguhan. Begitu kilin api muncul, seluruh kehampaan langsung runtuh, dan aura kuat menyapu ke segala arah. Ini adalah tanda kilin api. Saya tidak menyangka dan Feng akan langsung melakukan keterampilan unik. Sepertinya dia tidak akan memberi linsuan kesempatan sama sekali. Mau bagaimana lagi, ini adalah seleksi tanah suci. Tidak peduli seberapa baik hubungan mereka, aku khawatir dia tidak akan bersikap lunak padanya sekarang. Apalagi keduanya tidak banyak berinteraksi sama sekali. Semua orang berseru. Tidak diragukan lagi, Fire Kilin Mark adalah skill unik yang sangat menakutkan. Benar saja, kilin api meraung ke segala arah, dan dengan nyala api lima warna, ia langsung menghempaskan semua pedang ki di depannya. Aura api yang sangat kuat, tampaknya pihak lain juga memiliki api yang unik. Linsuan sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu khawatir. Karena dia hanya menggunakan 30% kekuatannya dalam serangan itu. Dia tidak ingin mengungkapkan seluruh kekuatannya. Karena itu, dia menyembunyikan kekuatannya. Tidak buruk, tidak buruk. Linsuan sedikit mengangguk, lalu mengulurkan telapak tangannya. Tiba-tiba, api hitam yang tak terbatas mengembun dan membentuk cakar naga besar yang mencengkeram ke depan. Yang terjadi selanjutnya adalah auman naga yang menggemparkan bumi. Ledakan. Keduanya bertabrakan hingga menimbulkan ledakan besar. Kedua api itu berbenturan di udara, dan energi mengerikan menyapu ke segala arah. Untungnya, formasi susunan pertahanan telah banyak diperkuat. Jika tidak, serangan itu pasti akan menghancurkan seluruh formasi susunan seperti yang sebelumnya. Cakar naga Linsuan sangat menakutkan, dan sembilan api iblis dunia bawah juga sangat kuat. Oleh karena itu, di bawah cakar ini, kilin api langsung hancur berkeping-keping. Segera, api lima warna itu tersebar dan melayang ke segala arah. Apa, api kilin hancur berkeping-keping? Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Mereka tidak menyangka metode Linsuan begitu kuat. Kekuatan Linsuan terlalu menakutkan. Ia, sungguh mengejutkan bahwa dia bisa mematahkan kahlian unik dan feng. Namun, seseorang mendengus. Apa yang kamu tahu, ini baru permulaan, dan feng mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Tunggu dan lihat saja, anak ini pasti akan kalah. Suara diskusi bisa didengar. Di arena, dan feng sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka cakar naga lawannya akan begitu kuat hingga bisa menghancurkan fire kilin miliknya. Namun, meski dia mengerutkan kening, dia tidak terlalu peduli. Karena seperti yang dikatakan semua orang, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, dia menggunakan 50 persen kekuatannya. Kalau dipikir-pikir, dan feng pasti menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan serangannya dengan cakar naga hitam, yang setidaknya merupakan 90 persen dari kekuatannya. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia siap untuk berusaha sekuat tenaga dan tidak memberi kesempatan pada dan feng. Saudara mudalin, saya harus mengatakan bahwa Anda memang mengejutkan. Tapi selanjutnya, kamu tidak akan punya kesempatan. Pertempuran ini bisa berakhir sekarang. Saat suara dan feng terdengar, api di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Kemudian, mereka dengan cepat terjalin di udara, membentuk gulungan gambar api. Gulungan gambar api ini terus bergulir dan bergetar di udara. Pada akhirnya, itu menyelimuti seluruh arena. Sudah keluar, itu adalah wilayah raja dan feng. Semua orang berseru. Memang benar, ruang yang dibentuk oleh gulungan gambar itu adalah wilayah raja dan feng. Petasuar api pegunungan dan sungai Ini adalah domain yang sangat menakutkan. Raja bintang lima biasa tidak dapat menahan satu gerakan pun dari petasuar api pegunungan dan sungai sama sekali. Dan dan feng bergabung ke dalam gulungan gambar. Seluruh dirinya seperti peri api. Petasuar api pegunungan dan sungai menutupi langit dan bumi seolah-olah akan memurnikan seluruh ruang. Dan feng berdiri dalam kehampaan dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, petasuar api pegunungan dan sungai berputar dengan cepat, membentuk kekuatan isap besar yang menyelimuti Lin Suan. Seolah-olah makhluk itu akan melahapnya. Berdengung. Dalam sekejap, Lin Suan tersedot ke lautan api. Cahaya lima warna bersinar, dan segala jenis api aneh menyerbu ke arahnya dengan cepat. Api yang berkobar bisa membakar segalanya di dunia. Lin Suan mendengus dingin. Dan mengepalkan tinjunya, api yang tak terhitung jumlahnya membentuk pedang panjang hitam yang kemudian tersapu. Cahaya pedang hitam pekat menyapu langit dan bumi, membawa aura tajam saat mengarah ke lautan api di sekitarnya. Pada saat ini, Lin Suan juga meningkatkan kekuatan tempurnya, mencapai sekitar 50 persen dari kekuatannya. Pedang ki sangat menakutkan. Itu langsung merobek lautan api, membentuk keretakan. Suara mendesing. Lin Suan menggunakan delapan langkah naga langit dan mundur dari celah ini. Kakak senior memang luar biasa. Wilayah raja yang dibentuk oleh peta suar api pegunungan dan sungai memang menakutkan. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan. Pada saat ini, bahkan Ding Peng dan Xiao Cheng mengerutkan kening. Dan Feng bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka dia akan keluar dengan mudah. Itu benar-benar di luar dugaannya. Sepertinya aku meremehkanmu. Wajah dan Feng sedingin es. Hingga saat ini, pihak lain telah memberinya terlalu banyak kejutan, menyebabkan dia sedikit lepas kendali. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan dia terus bersikap sombong. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya. Segera, api lima warna di langit melonjak dengan cepat, membentuk burung phoenix api di udara dan menyerbu ke bawah. Masing-masing dari mereka seperti monster sungguhan, sangat menakutkan. Lin Suan juga menyerang dengan ganas. Dia memegang pedang panjang api hitam di tangannya dan dengan cepat menebas ke depan. Pedang ki itu seperti naga api hitam. Naga suci itu mengayunkan ekornya, dan seketika menyebabkan seluruh ruang hampa itu runtuh. Naga hitam dan burung phoenix api bertarung, dan energi mengerikan meletus. Lin Suan juga menggunakan domain pedang naga untuk mengelilinginya. Dia menggunakan delapan langkah naga langit dan dengan cepat menghindar. Di sisi lain, ekspresi red phoenix serius, melambaikan tangannya yang seperti batu giyok tanpa henti. Kekuatan serangan Lin Suan terlalu menakutkan. Jiwa pedang pemukul naga sangat kuat, jauh melebihi ekspektasi red phoenix. Segera, naga hitam itu langsung menyerbu ke sisi red phoenix. Memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, api hitam di sekujur tubuhnya bergetar, seperti binatang iblis sungguhan, penuh aura menakutkan. Mengaum. Dengan raungan naga, cakar naga hitam dengan cepat meraih phoenix merah. Huh. Tubuh phoenix merah mundur, sepenuhnya menyatu dengan sungai suar api dan lukisan gunung. Setelah itu, api lima warna di sekelilingnya berkibar dengan cepat, membentuk armor tempur api lima warna di depannya. Tidak hanya itu, cambuk panjang lima warna bahkan muncul di tangannya, seluruhnya terkondensasi oleh api. Sebuah cambuk dicambuk, kekuatan mengerikan merobek langit. Bang, bang, bang. Cambuk panjang itu juga berubah menjadi naga banjir, dan naga hitam itu bertarung bersama. Lin Suan dan red phoenix menyerang tanpa henti, setiap serangan sangat menakutkan. Namun orang-orang di sekitarnya berteriak kaget. Mereka tidak menyangka pertarungan ini akan begitu seru, jauh melebihi ekspektasi mereka. Surga, Lin Suan ini terlalu kuat. Berjuang sampai sekarang, tidak ada tanda-tanda kekalahan. Lebih dari itu, mengapa saya merasa keduanya serasi? Ya, mungkinkah red phoenix masih menahan kekuatannya dan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya? Satu demi satu diskusi terdengar, suara semua orang penuh dengan keterkejutan. Di arena kedua, tatapan Hong Yu berkedip, menatap lekat-lekat pada pertarungan ini. Di matanya, cahaya kemasan bermekaran, sangat misterius. Di sampingnya, saudara kandung Huan Ling juga memiliki ekspresi serius. Sangat jelas, terlepas dari apakah itu kekuatan tempur phoenix merah atau Lin Suan, itu membuat mereka merasakan tekanan yang besar. Sementara ekspresi Ding Peng dan Xiao Cheng bahkan lebih serius. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi mereka berdua tahu. Kemungkinan besar, phoenix merah sudah berusaha sekuat tenaga, tapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa pada pihak lain. Ini sangat mengejutkan mereka. Siapa anak ini, yang benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu, bertarung setara dengan red phoenix? Xiao Cheng sangat terkejut. Tapi ekspresi Ding Peng muram. Tidak tahu mengapa, ketika dia melihat pertempuran ini, dia tiba-tiba teringat pada Raja Iblis Misterius itu. Sebagai murid pribadi tertua Sekte Matahari Ungu, dia belum pernah dikalahkan. Namun belum lama ini, Immortal dikalahkan di tangan Raja Iblis Misterius. Hingga saat ini, dia masih belum mengetahui siapa pihak lainnya. Terlebih lagi, setelah pertempuran itu, pihak lain sepertinya telah menghilang begitu saja dan tidak pernah muncul lagi. Ding Peng bahkan curiga bahwa Raja Iblis Misterius itu bukanlah murid dari tiga Sekte. Mungkin seorang ahli Misterius telah menyelinap masuk. Tapi sekarang, melihat pertandingan dan Feng dan Lin Xuan, hatinya sangat terkejut. Karena dia merasa pemuda bernama Lin Xuan itu terlalu curiga. Saat itu, pada tahap pertama, pihak lain bertindak sendiri. Saat itu, dia tidak peduli. Dia berpikir bahwa budidaya pihak lain rendah. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan tempur seperti itu. Tapi sekarang sepertinya, kehebatan pertempuran pihak lain memang menantang surga. Faktanya, dia bahkan bisa setara dengan mereka. Hal ini membuatnya semakin curiga. Dia sendirian, dan kecakapan bertarungnya sangat menantang surga. Kemungkinan besar dia adalah Raja Iblis yang misterius. Namun, dia tidak begitu yakin. Itu karena Raja Iblis sejak saat itu tidak menggunakan teknik pedang. Selain itu, dia tidak memiliki aura pedang dao. Sebaliknya, dia menunjukkan teknik tinju yang sangat kejam dan merusak. Namun, meskipun Lin Xuan di depannya ini kuat, dia tidak memiliki aura destruktif semacam itu. Sebaliknya, dia memiliki aura pedang dao yang sangat tajam. Jelas sekali, ini adalah dua metode budidaya yang sangat berbeda. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa seorang seniman bela diri dapat mengolah dao pedang dan teknik tinju ke alam yang menakutkan pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, dia masih hanya curiga dan tidak yakin. Namun, tatapannya setajam ujung pisau. Dia sedang menunggu, selama Lin Xuan menunjukkan tanda-tanda teknik tinju destruktif. Dia akan bisa memastikan apakah pihak lain adalah Raja Iblis misterius atau bukan. Di arena, ekspresi dan Feng juga serius. Hingga saat ini, hatinya semakin terkejut. Kekuatan pihak lain seperti jurang maut. Tidak ada batasan sama sekali. Dia bahkan tidak tahu seberapa besar kekuatan bertarung pihak lain yang sebenarnya. Dia bahkan curiga pihak lain belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika sebelumnya, dia pasti akan menganggap ide ini menggelikan. Tapi sekarang, setelah bertarung dengan Lin Xuan, dia menyadari bahwa pemuda di depannya ini benar-benar menakutkan. Namun, sebagai salah satu dari tiga keajaiban besar, dia tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giyok lagi. Segera, cambuk api di tangannya berubah dari naga api menjadi burung dewa lima warna. Cahaya ilahi mekar, teriakannya mengguncang langit dan bumi. Seperti burung merak lima warna, cahaya ilahi berkelap-kelip saat ia menukik ke bawah. Tapi ekspresi Lin Xuan tenang. Dia mengayunkan pedang panjang hitam di tangannya. Cahaya pedang meluncur dengan lembut. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Seolah-olah garis-garis sungai hitam di bawah tanah bersilangan di depan. Merak lima warna itu tidak bisa mendekat sama sekali. Namun di atas, Dan Feng berteriak dengan lembut. Aura di tubuhnya tiba-tiba berkembang. Seolah-olah matahari lima warna bersinar ke segala arah. Pada saat ini, Dan Feng sangat kuat. Lukisan sungai dan gunung api beken di sekitarnya bahkan lebih menakutkan. Dari gunung berapi yang tak berujung, Sesosok tubuh agung keluar. Berdiri tak tergoyahkan, Cahaya api mengelilinginya seolah dewa api telah turun. Sosok itu seperti raksasa api, Berjalan ke depan seolah melintasi ruang dan waktu. Sulit dipercaya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Langit bergetar sedikit. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Aura api di tubuhnya meningkat dengan selisih yang besar. Ketika dia tiba di depan Lin Suan, Seluruh kekosongan benar-benar runtuh. Aura mengerikan menyapu langit dan bumi. Raksasa api ini seperti dewa sejati. Cahaya api mengelilinginya. Itu sangat menakutkan. Lin Suan bahkan merasakan sedikit bahaya. Ia tidak menyangka lukisan sungai dan gunung suar api ini ternyata begitu misterius. Ia bisa memanggil raksasa yang menakutkan. Namun, dia tidak takut pada pihak lain. Melambaikan pedang panjang hitam di tangannya, Lin Suan meluncurkan pertempuran sengit dengan raksasa api itu. Arena berguncang, langit dan bumi bergemuruh. Jika bukan karena formasi susunan tanah suci, Seluruh lembah akan tenggelam dalam sekejap. Namun, meski demikian, Energi menakutkan masih menyebabkan seluruh pegunungan bergetar tanpa henti. Semua orang menahan nafas, memperhatikan dengan ama. Pertarungan seperti itu jarang terlihat secara normal. Lin Suan melambaikan pedang panjangnya. Setiap energi pedang seperti naga sepanjang seribu kaki, Dengan cepat menyembur keluar dan mengaum di depan. Cahaya pedang yang mengerikan menyerbu ke awan. Phoenix merah, sebaliknya, Mengendalikan raksasa api, Menyapu segala arah. Serangan semacam ini sangat mengamuk, Terasa menghancurkan langit dan bumi. Itu sangat berbeda dengan identitas dan Feng sebagai seorang wanita. Namun saat ini, ketika dieksekusi, Tidak ada yang merasa itu dilakukan secara tiba-tiba. Tabrakan hebat itu seperti suara guntur. Setiap serangan membuat kekosongan terdistorsi, Dan bahkan retakan yang tak terhitung jumlahnya pun muncul. Dalam badai energi ini, Bahkan jika raja bintang lima masuk, Tubuh dan jiwanya juga akan hancur. Lin Xuan masih hanya menggunakan setengah dari kekuatannya Dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. 1673 Pertama, dia tidak ingin memperlihatkan kekuatan penuhnya di depan semua orang. Kedua, dia masih harus mewaspadai dan Chen Xi dan Dan Zhong. Ia selalu merasa akan terjadi sesuatu yang mengerikan Dalam kompetisi pemilihan Tanah Suci. Karena itu, lebih baik dia menyembunyikan kekuatannya. Selain itu, Lin Xuan menemukan bahwa dia menggunakan setengah dari kekuatannya, Yang cukup untuk mengakhiri pertempuran ini. Tentu saja orang banyak tidak mengetahui hal ini sama sekali. Semua orang berpikir bahwa Lin Xuan melepaskan kekuatan penuhnya, Bahkan melebihi kinerja biasanya, Untuk mampu bersaing dengan Dan Feng. Tidak ada yang tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan Ketika mereka mengetahui kebenarannya. Ledakan. Pedang ki itu seperti pelangi, Memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Ia langsung menembus lautan api yang memenuhi langit dan menyerbu menuju raksasa api. Bahkan cahaya pedang yang cepat dan ganas itu meninggalkan bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh raksasa api itu. Meskipun Dan Feng tidak tersapu oleh pedang ki ini, Aura pedang dao yang meluap itu juga membuatnya merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Jika kekuatan semacam ini menebas tubuhnya, Dia mungkin tidak akan bisa menahannya sama sekali. Tinju Dewa Api Dan Feng berteriak dengan hati-hati, Mengeluarkan tinju yang sangat menakutkan dalam koordinasi dengan raksasa api. Cahaya api melonjak ke langit, Menjungkir balikan langit dan bumi. Tinju ini seperti gunung berapi merah, Turun langsung dari langit, menekan dengan kejam. Ledakan Tinju itu melewati pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di depan linsuan, Hendak mendarat. Tapi ekspresi linsuan tenang, masih tanpa rasa takut. Dia melambaikan telapak tangannya, Aliran pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, Seperti air laut, sangat lembut, membentuk tirai cahaya gunting. Cermin bening masih air. Tinju ini sepertinya telah mendarat di laut, Kekuatan mengerikan itu langsung dilenyapkan oleh pedang lembut ki. Pertahanan yang luar biasa Orang-orang di sekitarnya kaget, Terutama Dingpeng, Xiao Cheng, Dan yang lainnya, bahkan berseru berulang kali. Menggabungkan kekerasan dan kelembutan, Seni pedang anak ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan para tetua dari tiga sekte besar di sekitarnya juga sangat terkejut. Terlalu banyak kekerasan membuatnya mudah patah, Terlalu banyak kelembutan membuat kekuatan serangannya tampak tidak mencukupi. Hanya menggabungkan kekerasan dan kelembutan yang merupakan kondisi terbaik. Namun, sangat sedikit orang yang dapat mencapai kondisi ini. Bahkan mereka, para tetua, mungkin tidak dapat mencapainya. Namun, seorang pemuda berusia dua puluhan benar-benar mencapai rana ini. Harus diakui bahwa itu terlalu mengejutkan. Pertarungan hebat kedua orang ini, momentumnya mencengangkan. Lin Xuan seperti pedang yang sangat tajam, penuh semangat dan semangat. Setiap sinar pedang ki sangat gagah berani, seolah-olah akan menghancurkan langit. Adapun dan Feng, dia seperti dewa api, Menyatu dengan lukisan sungai suar api dan gunung, Menjadi lautan api, sangat menakutkan. Saat keduanya saling bertukar pukulan, setiap serangan mereka merobek langit. Akhirnya, Phoenix Merah tidak dapat menahan diri lagi. Dia tampak sangat cemas. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu menakutkan. Oleh karena itu, dia berteriak dan melambaikan tangannya. Segera, sebuah gunung merah muncul di Fire Bacon Diagram. Cahaya menyala dan api meluap ke langit, menekan Lin Xuan. Bahkan sebelum gunung berapi merah tiba, seluruh kekosongan telah runtuh. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Lin Xuan mendengus dingin dan menyapu dengan pedangnya. Seketika, pedangki berbentuk bulan sabit melesat ke depan seperti cahaya bulan yang dingin. Saat keduanya bertabrakan, pedangki dan lautan api melonjak, dan lubang hitam yang menakutkan berkedip-kedip di langit. Namun, pada saat itu, Phoenix Merah melepaskan seluruh kekuatannya dan bersiap untuk mengakhiri pertempuran. Fire Bacon Diagram bergetar dengan cepat, seolah-olah itu adalah dunia api, sangat menakutkan. Adegan itu seolah-olah Phoenix Merah sedang memegang dunia nyata di tangannya dan menghancurkannya dengan keras ke arah Lin Xuan. Membunuh. Lin Xuan juga meraung dengan marah. Sinar cahaya pedang diayunkan. Itu sangat sederhana dan penuh dengan aura yang tajam. Itu tidak besar, panjangnya hanya beberapa meter, tapi mengandung niat membunuh yang tertinggi, seolah-olah itu adalah pedang surgawi, sangat menakutkan. Ledakan. Pada saat berikutnya, sinar cahaya pedang ini menebas dengan keras lautan api dan bahkan mengoyak lautan api tersebut, hingga mencapai diagram suar api. Boom-boom-boom. Pedang ki itu seperti seekor naga, yang secara langsung menebas gunung berapi di diagram suar api. Berengsek. Ekspresi dan feng berubah. Dia tidak menyangka pihak lain bisa menghancurkan Fire Bacon Diagram miliknya. Ini adalah wilayah rajanya. Kehancuran gunung berapi tersebut juga menyebabkan dia menderita luka pada tingkat tertentu. Keturunan Dewa Api. Pada saat kritis, Red Phoenix menggunakan skill ultimatenya. Seketika, tinju besar turun dari langit di Fire Bacon Diagram. Seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu. Ukulan ini sangat menggemparkan. Gelombang api melonjak ke langit seolah Dewa Api yang sebenarnya telah terlahir kembali. Seru orang-orang di sekitarnya. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari tiga keajaiban besar, kekuatan tempur seperti itu benar-benar menakutkan. Ekspresi linsuan tenang, tanpa rasa takut. Dia juga dengan cepat mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menusuknya. Cahaya pedang yang menakutkan menerangi seluruh lembah. Pada saat yang sama, dia akhirnya menggunakan domain pedang naga. Domain pedang naga hijau dengan cepat membesar. Di dalam, pedang ki mengamuk. Kekuatan 10 ribu pedang. 10 ribu sinar pedang ki dengan cepat mengembun, membentuk pedang cahaya besar yang menebas ke atas dengan keras. Segera, ia bertabrakan dengan tinju yang menyala-nyala. Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Tak hanya itu, lautan api yang tak berbatas akan membakar segalanya. Di sisi lain, kekuatan 10 ribu pedang sangat menakutkan. Cahaya pedang yang tajam bisa menembus api itu. Konfrontasi antara keduanya sangat menggemparkan. Namun, pada saat ini, dua sosok muncul lagi di domain pedang naga linsuan. Salah satunya adalah bayangan dewa pedang berwarna merah, dan yang lainnya adalah bayangan dewa pedang berwarna oranye. Ketika keduanya muncul, mereka terbang ke depan dengan niat membunuh yang mengerikan. Cahaya mengelilingi tubuh mereka seolah-olah mereka adalah dewa pedang sungguhan, tetapi mereka dibentuk oleh pedang kimurni. Tidak baik. Melihat dua sosok cahaya terbang di atas, ekspresi dan Feng berubah drastis. Dia mendengus dingin, campuk panjang di tangannya seperti naga yang menari dengan cepat, membentuk serangkaian serangan sengit di depannya. Dengan lambayan telapak tangannya, lautan api mengelilingi sekelilingnya. Tak seorang pun di bawah level Raja Bintang Enam yang berani melewati suhu yang mengerikan itu. Namun, dua bayangan dewa pedang dipadatkan oleh teknik budidaya linsuan. Mereka mengandung aura jiwa pedang naga besar dan sangat ganas. Dalam sekejap, lautan api terpotong menjadi dua zona vakum. Berdengung. Dua pedang ringan muncul di tangan mereka saat mereka dengan cepat menyerang dan Feng. Dalam sekejap, mereka sampai di dekat dan Feng. Enyah. Dan Feng berteriak, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meroket. Seperti dua tangan besar yang menyala-nyala, dia menamparkan keduanya. Kedua tangan besar yang menyala itu berwarna sangat merah dan memiliki pola dao yang misterius. Itu seperti dua gunung merah yang runtuh ke depan. Engah. Engah. Namun, kedua lampu pedang ini terlalu tajam. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Kedua telapak tangan besar itu terbelah dalam sekejap. Saat berikutnya, dan Feng diselimuti oleh dua lampu pedang tajam. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Pada saat ini, bahkan Ding Peng, Xiao Cheng, Hong Yu, dan para tetua sekte semuanya melihat ke langit. Di sana, dua sosok memegang pedang ringan, menekan jantung dan tenggorokan dan Feng. Namun, mereka tidak menusuk. Dan Feng tidak melawan lagi karena dua aura tajam itu mengingatkannya selama dia bergerak sedikit. Kedua pedang panjang itu akan menembus tubuhnya tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa dia telah kalah. 1674. Namun, dia tidak berani menerima hasil tersebut. Sebagai salah satu dari tiga keajaiban, dia sangat kuat. Sesuai ekspektasinya, satu-satunya lawannya kali ini adalah Ding Peng dan Xiao Cheng. Selain mereka, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Namun, dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh pendatang baru. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Phoenix Merah kalah. Semua orang melihat ke langit, tidak percaya. Para murid dan Zhong, khususnya, merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ini karena Phoenix Merah selalu menjadi eksistensi seperti dewa di hati mereka. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Namun, kepercayaan di hati mereka kini telah hilang. Apalagi dia kalah dari pendatang baru. Bahkan Ding Peng dan Xiao Cheng menarik nafas dalam-dalam. Xiao Cheng sangat terkejut. Kekuatan Red Phoenix mirip dengan miliknya, tapi dia kalah dari pendatang baru. Dia terkejut. Oleh karena itu, dia dengan hati-hati mengukur Lin Suan, karena ini akan menjadi lawan terkuatnya di ronde ketiga. Adapun Ding Peng, ekspresinya menjadi lebih suram. Kekuatan lawannya sekali lagi melebihi ekspektasinya. Mampu mengalahkan Red Phoenix berarti dia sangat kuat. Lawannya kemungkinan besar adalah Raja Iblis Misterius. Huh, nak. Sebaiknya kamu tidak memberitahuku bahwa kamu tahu cara menggunakan teknik tinju destruktif. Kalau tidak, itu akan menjadi kematianmu. Ding Peng menatap Lin Suan dengan tatapan mematikan di matanya. Di arena pertama, bibir ceri cuyu terbuka lebar. Dia benar-benar tercengang. Apakah ini masih Lin Suan yang kukenal? Dia sangat terkejut. Mata Hongyu berkedip, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Lumayan, kamu memang sangat kuat. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Selain itu, para tetua sekte lainnya juga terkejut. Di antara mereka, para tetua dari sekte Matahari Ungu dan sekte Ling Su bertanya, saya ingin tahu kapan pemuda sekuat itu muncul di Dansong. Adapun para tetua dari pil sekte, mereka saling memandang. Kekhawatiran besar muncul di mata mereka. Dari mana asal anak ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Saya ingin tahu apakah ini akan mempengaruhi rencana kita. Tidak, masalah ini harus dilaporkan ke klan. Tidak boleh ada kecelakaan. Jangan khawatir, bocah itu adalah murid inti. Dia sudah memakan pil gelombang biru dan pil ungu. Dia pasti tidak akan bisa lepas dari cengkeraman kita. Penatua dan Zong dengan cepat berkomunikasi satu sama lain, matanya bersinar terang. Kemenangan Lin Suan bisa dikatakan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Saat ini, tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Sebaliknya, dia kini terdaftar sebagai favorit surga keempat. Di sisi lain, ekspresi Lin Suan tetap tenang. Hasil ini sesuai ekspektasinya. Terlebih lagi, dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya dalam pertempuran ini. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi orang-orang ini jika mereka mengetahui kebenarannya. Selanjutnya kompetisi dilanjutkan. Meski intens, itu tidak semenarik pertarungan antara Dan Feng dan Lin Suan. Pada akhirnya, tiga teratas di setiap arena ditentukan. Di arena ketiga, tempat pertama secara alami adalah Lin Suan. Dia belum pernah kalah dalam satu pertempuran pun sejak awal. Tempat kedua adalah Dan Feng. Yang ketiga adalah murid dari sekte Matahari Ungu bernama Gao An. Di arena kedua, juara pertama adalah Xiao Cheng, dan juara kedua adalah Hong Yu. Bukan karena Hong Yu kalah, tapi mereka berdua tidak punya kesempatan untuk bertarung. Tempat ketiga adalah Bai Ling dari Pantom Bersaudara. Di arena pertama, juara pertama masih Ding Peng. Tempat kedua adalah murid dari sekte Kekosongan Roh, Zhaokang. Tempat ketiga adalah Cuyu. Kesembilan orang ini berhasil melaju ke babak ketiga kompetisi. Dengan kata lain, orang yang pada akhirnya bisa memasuki Tanah Suci Yao Guang adalah salah satu dari sembilan orang ini. Para murid di sekitarnya memandang kesembilan orang itu dengan rasa iri di mata mereka. Segera, pria berjubah merah mengumumkan ronde ketiga. Utaran ketiga akan diadakan tiga hari kemudian di kota terdekat. Pada saat itu, tidak hanya pemimpin sekte dan tetua dari tiga sekte besar yang akan datang, namun para tetua dari Tanah Suci Yao Guang juga akan datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Dapat dikatakan bahwa ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para tetua dari Tanah Suci Yao Guang. Mendengar ini, tidak hanya murid-murid di sekitarnya yang bersemangat, tetapi bahkan murid yang telah memenangkan kualifikasi di arena juga ikut bersemangat. Tanah Suci Yao Guang adalah salah satu kekuatan terbesar di hutan belantara timur. Para tetua dari Tanah Suci Yao Guang pasti memiliki status yang menakutkan. Jika orang seperti itu menyukai mereka, mereka pasti bisa memasuki Tanah Suci Yao Guang. Mereka bahkan mungkin dianggap sebagai murid. Setelah semuanya diumumkan, penonton berangkat untuk beristirahat dan mempersiapkan putaran ketiga dalam tiga hari. Namun, tiga sekte besar tidak ragu-ragu. Mereka segera memanggil perahu roh mereka dan membawa para murid ke kota terdekat. Grid Martial City, kota terdekat. Kota ini sangat besar dan memiliki tempat khusus untuk kompetisi. Cocok bagi orang-orang di bawah level yang maha kuasa untuk bertarung. Sehari kemudian, tiga sekte besar tiba di kota bela diri. Kemudian, mereka pergi beristirahat. Pada hari kedua, tidak ada yang bisa dilakukan. Lin Suan juga berkultivasi diam-diam di kamarnya. Namun pada hari ketiga terjadi perubahan. Lin Suan menerima pemberitahuan dari sekte tersebut. Itu adalah slip diok yang dikirimkan kepadanya oleh seseorang. Namun, ketika dia menggunakan kekuatan jiwa untuk merasakan situasi di dalam, ekspresinya berubah drastis. Ini karena informasi yang tercatat di buku itu terlalu mengejutkan. Dia tidak bisa mempercayainya. Dan Zong akan bertarung di ronde ketiga. Dia sudah lama merasa bahwa Dan Zong dan Dan Chen Xi sangat aneh, dan sesuatu yang besar mungkin terjadi. Namun, ia tak menyangka mereka akan berani bertarung di ronde ketiga. Target pertarungan juga mengejutkan Lin Suan. Itu adalah pemuda bernama Hong Yu. Menurut informasi di slip giok, Dan Zong akan memerintahkan orang-orang ini untuk menyerang di ronde ketiga dan membawa pergi Hong Yu. Lin Suan kaget dan bingung pada saat bersamaan. Apakah Dan Zong gila? Dia akan mengerahkan seluruh Dan Zong untuk seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun. Apakah dia tidak takut sektennya dihancurkan? Karena ini terlalu aneh. Kita harus tahu bahwa jika Dan Zong benar-benar menginginkan Hong Yu, dia bisa melakukannya sebelum seleksi, atau selama putaran pertama. Dengan begitu, dia bisa membawanya pergi tanpa diketahui siapapun. Tapi kenapa dia memilih putaran ketiga? Kita harus tahu bahwa selama putaran ketiga, Master Sekte dan Tetua dari tiga Sekte besar semuanya akan datang. Tidak hanya itu, para Tetua dari Tanah Suci Yao Guang juga akan hadir di sana. Mereka pastilah yang maha kuasa. Bertarung di depan banyak orang, bukankah ini tindakan bunuh diri? Oleh karena itu, Lin Suan tidak bisa mengerti sama sekali. Selain itu, Slip Diok juga mengatakan bahwa jika murid inti ini berani melawan, mereka akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Pertama, Sekte tersebut akan berhenti membagikan pil gelombang biru. Kedua, pil ungu yang mereka minum sebelum meninggalkan Sekte juga merupakan jenis pil yang sangat beracun. Namun, racun itu tersembunyi di dalam tubuh mereka dan belum beraksi. Tanpa obat penawar dari Sekte tersebut, tidak satupun dari murid inti ini yang dapat bertahan hidup setelah lima hari. Melihat ini, wajah Lin Suan menjadi gelap. 1675 Racun itu tersembunyi di dalam tubuh mereka dan belum beraksi. Tanpa obat penawar dari Sekte tersebut, tidak satupun dari murid inti ini yang dapat bertahan hidup setelah lima hari. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Agaknya, semua murid inti telah diancam. Mereka mungkin akan mendengarkan perintah dan Chen Xi besok. Namun, terlepas dari semua perhitungan dan Chen Xi, dia mengabaikan satu hal. Lin Suan Lin Suan tidak meminum pil Blue Wave sama sekali, dia juga tidak meminum pil ungu. Oleh karena itu, dia tidak akan diancam. Namun, Lin Suan menyingkirkan slip giyok itu dan menghela nafas. Dia akhirnya tahu kenapa Niwa of Gojoseon jatuh. Dia pasti telah menemukan rahasia dan Chen Xi. Lin Suan mengeluarkan 10 ribu binatang ding dan bertanya dengan suara rendah, Nol, apa yang perlu saya lakukan? Hancurkan rencana dan Chen Xi. Dan Chen Xi adalah pemimpin Sekte, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang maha kuasa. Jika dia ingin kamu membunuhnya, kamu tidak akan berhasil. Oleh karena itu, kamu hanya perlu menghancurkan rencananya. Kalau begitu aku akan menjadi senjatamu. Baiklah, Lin Suan mengangguk. 10 ribu binatang ding adalah harta karun tingkat menengah bumi, dan kekuatannya tak tertandingi. Selain itu, sangat efektif bila digunakan untuk memurnikan pil. Oleh karena itu, Lin Suan tidak akan menyerap pada harta karun seperti itu. Terlebih lagi, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya cara yang harus dilakukan. Selain itu, dia juga bisa melarikan diri atau diam-diam memberi tahu Tanah Suci Yaoguang. Jika dia melarikan diri sekarang, dia mungkin akan menarik pengejaran Dan Zong yang tiada akhir. Dan Chen Xi bahkan mungkin akan membunuhnya sendiri. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melawan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, melarikan diri tidak diragukan lagi berarti bunuh diri. Menginformasikan Tanah Suci Yaoguang sekarang adalah hal yang mustahil. Meskipun Dan Zong dan Dan Chen Xi telah merencanakan pemberontakan, hal itu belum terjadi. Dia hanyalah murid inti kecil, dan kata-katanya tidak terlalu berpengaruh. Tidak ada yang akan mempercayainya. Selain itu, murid Dan Zong lainnya diancam oleh pil gelombang biru dan racun ungu. Tidak ada seorang pun yang mau membelanya. Oleh karena itu, ketika saatnya tiba, murid Dan Zong dan Dan Chen Xi kemungkinan besar akan membalasnya. Adapun dia, kemungkinan besar dia akan ditampar sampai mati oleh tanah suci cahaya yang goyah. Oleh karena itu, jalur ini juga tidak akan berhasil. Kalau begitu, hanya ada satu pilihan tersisa, yaitu menghancurkan rencana Dan Chen Xi. Jika Dan Chen Xi ingin menangkap Hong Yu, yang harus dilakukan hanyalah membantu Hong Yu melarikan diri. Setelah memikirkan hal ini, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan merasakan tekanan berat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tersapu pusaran air setelah datang ke hutan Belantara Timur hanya selama setahun. Terlebih lagi, dia yakin kejadian ini pasti akan mengguncang seluruh hutan Belantara Timur. Setelah memanggil naga merah, Lin Suan menjelaskan situasinya kepadanya dan memintanya untuk segera mengatur beberapa formasi untuk bertahan melawan musuh. Hei itu juga melayang keluar. Ketika dia mengetahui hal ini, dia sangat terkejut. Namun, dia kemudian berkata, bumi hitam sudah kehabisan energi. Kalau tidak, saat kita memasuki bumi hitam, bahkan yang maha kuasa pun tidak akan bisa membukanya. Pada hari berikutnya, Lin Suan mulai mempersiapkan dengan hati-hati. Meskipun seluruh Dan Zong telah berubah menjadi pengkhianat, tidak ada yang tahu bahwa dia tidak diancam. Oleh karena itu, ketika saatnya tiba, serangan mendadaknya mungkin menghasilkan efek ajaib. Hari ketiga akhirnya tiba. Seluruh kota Beladiri sedang ramai. Karena ini adalah hari pertarungan terakhir. Sembilan murid akan menjalani pertempuran terakhir mereka, dan pemenangnya akan memasuki tanah suci cahaya yang goyah. Di pusat kota Beladiri, ada sebuah alun-alun besar yang dikelilingi oleh kursi batu yang tak terhitung jumlahnya. Di utara, ada platform tinggi dengan istana di atasnya. Itu sangat mempesona dan menakjubkan. Dikabarkan bahwa para tetua tanah suci cahaya goyah akan tiba di platform utama. Yang pertama tiba, tentu saja, adalah murid dari tiga sekte besar. Mereka yang tidak lolos ke babak ketiga kini duduk di platform batu sebagai penonton. Lin Suan dan yang lainnya juga tiba dan bersiap di sana. Yang datang berikutnya adalah master sekte dan tetua dari tiga sekte besar. Dan Chen Xi mengenakan jubah dan rambut putihnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti makhluk abadi. Dia tersenyum dan memiliki wajah yang baik. Mereka yang belum mengetahuinya tidak akan menyangka dan Chen Xi punya rencana seperti itu. Di sampingnya ada sekelompok tetua. Orang-orang ini berjalan langsung menuju istana di depan. Master sekte dari sekte kekosongan roh adalah seorang wanita parubaya dengan penampilan yang bermartabat. Dia duduk bersila di atas derek besar, dan di sampingnya ada seorang tetua dari sekte kekosongan roh. Orang-orang dari sekte matahari ungu sedang mengendarai perahu roh ungu yang merobek kehampaan dan melaju kencang. Master sekte dari sekte matahari ungu adalah seorang pria parubaya yang perkasa. Dia memiliki sosok kekar dan aura mendominasi yang tak tertandingi. Seolah-olah setiap gerakannya mampu melahap langit dan membelah bumi. Tiga master sekte memimpin tetua masing-masing ke istana di utara. Mereka bertiga duduk di tiga sisi, dan kursi tengah kosong. Jelas sekali, kursi itu disediakan untuk para tetua tanah suci cahaya yang bimbang. Pada saat ini, para seniman bela diri di sekitarnya sedang menunggu dengan cemas. Mereka ingin melihat betapa perkasanya para tetua tanah suci cahaya yang bimbang. Tidak lama kemudian, awan bergulung di langit dan energi spiritual melonjak. Lusinan pelangi ilahi melintas di langit. Mereka di sini. Tidak diketahui siapa yang berteriak ketakutan. Segera, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke langit. Lin Suan juga menyipitkan matanya dan melihat ke bawah. Saat berikutnya, suara gemuruh yang menakutkan datang dari jauh. Itu seperti guntur yang tiba-tiba menyebar ke segala arah. Kemudian, cahaya bersinar, dan ribuan sinar cahaya bersinar. Sembilan naga banjir memiliki aura yang luar biasa. Mereka menarik kereta dewa yang dikelilingi oleh cahaya dewa dan terbang dengan cepat. Sembilan naga banjir menaiki awan dan mengeluarkan suara gemuruh saat mereka bergerak. Mengerikan sekali. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget dan tidak percaya. Bahkan jantung Lin Suan berdebar kencang. Tanah suci cahaya goyah begitu murah hati. Mereka menggunakan sembilan naga banjir untuk menarik kereta. Itu adalah naga banjir sungguhan dengan tanduk di kepala mereka. Mereka bahkan memiliki garis keturunan klan naga di tubuh mereka. Binatang iblis seperti itu sangat kuat. Itu pastinya adalah raja monster. Namun saat ini sedang digunakan untuk menarik kereta. Kita harus mengakui bahwa tanah suci cahaya goyah terlalu murah hati. Apakah ini kekuatan dari tanah suci cahaya yang goyah? Ini sangat menakutkan. Iya, menurutku naga banjir itu saja sudah cukup untuk menghancurkan kita semua. Para murid di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Pada saat ini, naga merah mengirimkan suaranya, Nak, berhati-hatilah. Dia jelas bukan tetua biasa yang memiliki kemewahan seperti itu. Aku khawatir dia mempunyai status tinggi di tanah suci cahaya goyah. Kalau tidak, tidak mungkin dia melakukan pemborosan seperti itu. Mendengar ini, Lin Suan menganggup dan menarik napas dalam-dalam. Dengan sosok yang tiada taranya di sini, bahkan Dan Chen Zee dan Dan Zong pun tidak akan berani bertindak gegabuh. Segera, sembilan naga banjir menarik kereta dewa ke langit di atas alun-alun. Aura yang kuat itu seperti sembilan gunung iblis purba. Itu menekan hati semua orang dan membuat mereka gemetar. 1676 Segera, sembilan naga itu menarik kereta itu ke langit di atas alun-alun. Aura yang kuat itu seperti sembilan gunung iblis purba, menekan hati semua orang dan membuat mereka gemetar. Pintu kereta terbuka, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah seorang pria parubaya dengan gaya berjalan yang agung. Dia memiliki aura yang luar biasa, dan setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan aura tertinggi. Di sampingnya ada empat wanita muda dan cantik. Masing-masing dari mereka memegang anggur spiritual dan buah-buahan spiritual yang memancarkan energi spiritual yang kaya. Di belakang mereka ada penjaga seni bela diri dari tanah suci cahaya yang goyah. Sosok pria parubaya itu berkedip-kedip saat dia membawa semua orang ke istana di bawah dengan gaya berjalan yang megah. Salam, kultifator terhormat King He. Pada saat ini, ketiga pemimpin dan tetua sekte semuanya membungkuk kepada pria parubaya di depan mereka. Pria parubaya itu sedikit mengangguk. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan bola energi yang kuat mendukung semua orang. Tidak perlu bersikap sopan, silakan duduk. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu melangkah maju dan duduk di posisi paling tengah dengan gaya berjalan yang megah. Keempat pelayan muda dan cantik masih berdiri di sampingnya, memegang berbagai buah spiritual dan anggur spiritual untuk dia cicipi kapan saja. Ada juga beberapa penjaga seni bela diri dari tanah suci cahaya yang goyah di sekitar mereka, tapi mereka semua berdiri di belakangnya. Melihat kultifator terhormat King He duduk, dan Chen Xi dan para pemimpin sekte lainnya juga duduk perlahan. Pada saat ini, pria parubaya berjubah merah juga datang dan berkata dengan hormat, Elder King He, apakah Anda ingin memulai kompetisi? Ya, kultifator terhormat King He mengangguk sedikit. Setelah menerima perintah tersebut, pria berjubah merah itu berjalan ke depan dan berkata dengan keras. Sekarang, saya umumkan bahwa putaran ketiga pemilihan tanah suci dimulai. Dengan itu, tanah di depan alun-alun bergemuruh, membentuk arena susunan yang sangat besar. Tubuh pria berjubah merah itu bergoyang, dan dia muncul di bawah. Tampaknya kali ini, dialah yang akan menjadi juri. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi heboh. Akhirnya, mereka bisa melihat babak final. Namun, mereka tidak tahu siapa yang akan memasuki tanah suci cahaya goyah pada akhirnya. Tidak hanya murid-murid di sekitarnya, tetapi Dan Feng dan yang lainnya juga bersemangat. Inilah momen kritis yang menentukan nasib mereka. Segera, sembilan nama muncul di langit, dan terus berkedip. Tak lama kemudian, dua nama muncul. Semua orang memandang dengan penuh perhatian dan berseru kaget. Dan Feng melawan Bai Ling. Dan Feng adalah salah satu dari tiga orang jenius. Meskipun dia pernah kalah dari Lin Xuan, tidak ada yang meragukan kekuatannya. Bai Ling, sebaliknya, adalah adik perempuan dari saudara kandung Huan Ling. Kemampuan ilahinya sangat menakutkan. Dalam pertempuran ini, bisakah Bai Ling mengandalkan kemampuan sucinya untuk melakukan serangan balik? Semua orang menantikannya. Dan Feng, sebaliknya, mendengus dengan dingin. Dengan wajah dingin, dia dengan cepat berjalan ke ring pertempuran. Sosok Bai Ling berkedip-kedip, dan dia ikut naik. Kedua orang ini sangat kuat, dan mereka berdua adalah wanita cantik. Tentu saja, mereka menarik perhatian semua orang. Dengan sebuah perintah, kompetisi dimulai. Dan Feng mendengus dingin dan langsung menggunakan fire bacon map. Gulungan gambar yang menakutkan menyelimuti seluruh ruangan. Semua orang berseru. Bahkan ekspresi Bai Ling pun berubah. Dia tidak menyangka lawannya akan menggunakan jurus pamungkasnya sejak awal. Bagaimana dia tahu bahwa setelah kompetisi terakhir kali, dan Feng tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun sekarang. Oleh karena itu, dia segera melepaskan wilayah rajanya. Lukisan itu tampak seperti dunia nyata, dan membawa aura menakutkan yang menekan lingkungan sekitar. Meskipun Bai Ling memiliki kemampuan untuk beralih antara kenyataan dan ilusi, tidak ada yang bisa dia lakukan di dunia ini. Dia hanya bisa mundur. Pada saat ini, sebagai salah satu dari tiga keajaiban besar, kekuatan dan Feng akhirnya terungkap. Kekuatannya yang dahsyat membuat Bai Ling tidak mungkin menyerang sama sekali. Oleh karena itu, setelah lima puluh gerakan, Bai Ling dikalahkan. Berengsek! Bai Ling mengertakan gigi, tidak mau mundur. Dia juga mengetahui jarak antara dirinya dan lawannya, jadi dia hanya bisa mundur. Setelah pertempuran, semua orang berdiskusi. Di istana, para tetua dari tiga sekte besar juga berkomunikasi dengan cepat. Kekuatan dan Feng tidak buruk. Saya khawatir dia akan menjadi Raja Bintang Enam. Memang benar, peta suar api sangat menakutkan. Hanya ada sedikit lawan dengan level yang sama. Huff! Jadi kenapa? Bukankah dia kalah dari pendatang baru? Seorang tetua dari sekte Matahari Ungu mendengus dingin. Bai Ling adalah murid dari sekte Matahari Ungu. Sekarang setelah dia dikalahkan, mereka secara alami tidak bahagia. Jadi bagaimana jika dia kalah? Lin Xuan itu juga anggota Dan Song. Jangan lupakan itu. Seorang tetua Dan Song membalas tanpa menahan diri. Namun, penggarap terhormat King He menyipitkan matanya dan mengetuk kekosongan dengan jarinya. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengatakan apapun. Di sisi lain, ekspresi dan Chen Xi tampak tenang. Matanya berkedip seolah sedang menunggu sesuatu. Selanjutnya kompetisi dilanjutkan. Yang kedua naik adalah Xiao Cheng dan Zhao Kang. Keduanya tidak berada pada level yang sama, jadi setelah 50 gerakan, Zhao Kang dikalahkan. Semua orang berteriak kaget sekali lagi, dan suasana di sekitar secara bertahap menjadi lebih hidup. Pria berjubah merah itu mengangguk sedikit sebagai wasit. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, dan nama-nama lainnya muncul lagi. Ding Peng melawan Hong Yu. Ketika berita ini keluar, semua orang menjadi gila dan bersorak-sorai. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang menggemparkan. Salah satunya adalah yang terkuat di antara tiga jenius, sementara yang lainnya adalah kuda hitam di antara para pendatang baru dengan sepasang teknik mata yang aneh. Siapa yang lebih kuat? Semua orang menantikannya. Pada saat ini, bahkan penggarap terhormat King He berhenti mengetukkan jarinya dan membuka matanya, melihat ke bawah. Ini karena dia sudah menerima kabar tersebut sebelum datang. Dikatakan bahwa dua pendatang baru yang luar biasa telah muncul di kompetisi ini. Salah satunya adalah Hong Yu yang memiliki teknik mata misterius. Di sisi lain, sudut mulut dan Chen Xi sedikit melengkung, dan cahaya terang muncul di matanya. Mereka akhirnya muncul. Di bawah, Ding Peng dan Hong Yu juga berdiri. Keduanya saling berhadapan dari kejauhan, dan tatapan mereka bertabrakan di udara seperti pedang tajam. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tabrakan tersebut. Sesaat kemudian, keduanya bergoyang dan tampil di arena bersama. Kompetisi dimulai. Dengan perintah tersebut, Ria berjubah merah itu mundur ke samping. Huff! Aku tidak akan bersikap santai. Ding Peng sama dengan Dan Feng. Dia menunjukkan teknik pamungkas yang kuat sejak awal. Ini karena dia juga pernah kalah satu kali. Meski tidak ada yang tahu, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Bahkan jika pihak lain hanyalah pendatang baru, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Dengan dentang, dia mengeluarkan pedang panjang ungu di pinggangnya dan menebasnya. Cahaya pedang tajam menyelimuti bagian depan. Kekosongan itu terkoyak, dan cahaya pedang ungu itu seperti pelangi ungu yang dengan cepat padam. Sangat kuat. Para kultifator di sekitarnya berseru, ada apa dengan orang-orang ini? Mereka menggunakan teknik pamungkas yang kuat sejak awal. Iya, dan Feng memang seperti ini. Begitu pula Ding Peng. Sepertinya orang-orang ini berusaha sekuat tenaga untuk memasuki tanah suci. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Kedua orang di atas panggung telah bertukar lebih dari sepuluh gerakan. Setiap tabrakan sangat kuat dan berat, menghancurkan kehampaan. Huff. Nak, aku menyarankanmu untuk cepat dan menggunakan teknik matamu. Jika tidak, Anda tidak akan punya peluang. Ding Peng berteriak dengan dingin. 1677. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya pedang ungu. Seluruh keberadaannya sangat tajam, seperti pedang iblis yang tiada taranya. Dia adalah pengguna pedang. Seperti pendekar pedang, dia berspesialisasi dalam menyerang dan membunuh. Oleh karena itu, keinginannya juga sangat kuat. Dia tidak takut pada ilusi apapun. Di seberangnya, Hong Yu berkata dengan dingin, jika tiba waktunya untuk muncul, kamu secara alami akan melihatnya. Cahaya kemasan samar muncul di matanya. Bahkan ada prasasti daum misterius di dalam cahaya. Pemandangan aneh ini mengejutkan semua orang. Ini. Pada saat ini, bahkan penggarap terhormat King He tidak bisa tetap tenang. Dia duduk tegak. Matanya seperti kilat saat dia menatap ke bawah. Elder, teknik mata macam apa ini? Ini sangat aneh. Bagaimana cara memicu prasasti daum? Para prajurit lain di Tanah Suci Cahaya Goyah juga sangat bingung. Bahkan orang-orang dari tiga sekte besar pun bingung. Penggarap King He yang terhormat tidak berbicara. Seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan seperti itu. Matanya seperti pelangi cerah saat dia menatap sosok di bawah. Pria parubaya kekar dari sekte matahari ungu mengerutkan kening. Sepertinya itu semacam teknik mata kuno yang telah hilang. Mungkin itu semacam kekuatan garis keturunan yang kuat. Untuk sesaat, banyak orang memandangi wanita cantik itu, master sekte dari sekte kekosongan roh. Wanita cantik itu pun tersenyum pahit. Aku juga tidak terlalu yakin. Tapi menurut tebakanku, itu pasti ada hubungannya dengan semacam garis keturunan kuno. Garis keturunan kuno. Ada beberapa yang bercahaya keemasan, tapi saya tidak yakin yang mana. Semua orang membicarakannya. Mata dan Chen Xi juga berbinar. Itu sangat dalam. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman tajam. Di sekelilingnya, mata para tetua dan Zong juga berkedip. Sepertinya mereka siap menyerang kapan saja. Pertempuran di bawah ini sangat intens. Ding Peng menggunakan alam sabar ilahi untuk menyelimuti seluruh ruang. Sinar cahaya pedang menembus kehampaan seperti pelangi. Pedang ungu di tangan Ding Peng menyapu ke segala arah. Cahaya pedang yang menakutkan berkembang dengan cahaya yang mengejutkan. Itu menembus kekosongan dan menebas ke depan. Seluruh kehampaan bergetar. Tubuh Hongyu berkedip. Matanya mekar dengan cahaya keemasan. Di dalam cahaya keemasan, gumpalan prasasti dao misterius muncul. Teknik mata yang aneh. Semua orang berseru. Ding Peng juga mengerutkan kening. Lalu, dia menutup matanya. Huff! Apa yang menakutkan tentang kecepatan? Selama aku tidak menatap matamu, aku tidak akan tertipu oleh ilusimu. Ding Peng mendengus dingin dan melancarkan serangan terberatnya. Apa, tutup mataku, itu juga berhasil. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada metode untuk menghindari ilusi. Sial, apakah dia benar-benar berhasil? Huan Ling dan Huan Ling mengertakan gigi, terutama Mufeng, yang ekspresinya semakin tidak sedap dipandang. Tidak, teknik mata bocah itu sangat aneh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi hanya dengan menutup mata. Terakhir kali, dia mendapat perlindungan dari lampu tembaga, tapi dia masih terkena. Karena itu, dia sangat takut dengan mata emas itu. Hong Yu mencibir, tutup mataku. Berapa banyak kekuatan tempur yang masih bisa dia gunakan? Jika kamu memiliki kemampuan, matikan kekuatan jiwamu juga. Dia memang mencibir. Ketika seniman bela diri mencapai tingkat kultifasinya, mereka tidak hanya mengandalkan mata saja. Mereka juga menggunakan kekuatan jiwa mereka. Terlebih lagi, teknik matanya tidak menargetkan mata. Sebaliknya, itu menargetkan kekuatan jiwa lawannya. Selama kekuatan jiwa pihak lain masih aktif, mereka akan terkena. Seperti yang diharapkan, di saat berikutnya. Tubuh Dingpeng bergetar ketika ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Apa, mungkinkah dia tertabrak? Melihat pemandangan ini, semua orang berseru. Namun, saat berikutnya, Dingpeng tiba-tiba membuka matanya dan meraung. Cahaya pedang ungu dengan cepat menghilang dari sela alisnya. Cahaya pedang ungu ini tidak terlihat dan sangat tajam. Itu bertabrakan dengan cahaya kemasan redup, menghasilkan suara pelan. Segera, Hongyu mendengus dingin, sementara Dingpeng terus mundur, wajahnya sangat pucat. Dia terus terengah-engah seolah-olah dia terluka parah. Hongyu juga mendengus dingin. Seperti yang diharapkan dari seorang pendekar pedang, keinginannya memang kuat. Sejujurnya dia memang sangat terkejut. Ini adalah orang pertama yang bisa menahan teknik matanya. Tentu saja ada dua alasan. Pertama, pihak lain adalah seorang pendekar pedang. Tekadnya bisa dikatakan sangat kuat di antara para seniman bela diri yang setingkat. Alasan kedua adalah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Jika tidak, pihak lain tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Kamu sangat bagus. Kamu pantas mendapatkan kekuatan penuhku. Hongyu berkata dengan dingin. Apa? Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya? Mendengar ini, semua orang sangat terkejut. Teknik mata saja membuat wajah dingpeng pucat dan tubuhnya gemetar. Dan ini adalah kasus ketika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Seberapa kuatkah Hongyu ini? Kulit kepala semua orang mati rasa karena tidak percaya. Lin Xuan juga sangat terkejut. Dia menyadari bahwa teknik mata sangat ampuh. Saat ini, Hei itu mentransmisikan suaranya, teknik matanya terlalu aneh. Ini mengingatkanku pada garis keturunan legendaris. Jika itu benar, itu terlalu menakutkan. Garis keturunan apa? Lin Xuan baru saja hendak bertanya, tetapi pada saat ini, situasi pertempuran di arena tiba-tiba berubah. Dingpeng tiba-tiba berteriak, dan cahaya keluar dari tubuhnya. Domain Divine Saber di sekitarnya bergetar dengan cepat. Kemudian, bayangan raksasa ungu muncul, memegang pedang pembelah langit di tangannya dan menebasnya dengan keras. Ledakan. Gelombang udara bergulung, dan kekosongan itu terbuka dalam sekejap. Cahaya pedang yang menakutkan menerangi seluruh langit. Tidak ada yang bisa memastikan seberapa kuat pedang ini. Semua orang hanya tahu bahwa jantung mereka berdebar kencang, dan seluruh langit bergetar. Cahaya pedang yang tajam langsung menyelimuti Hong Yu. Murid Hong Yu mengerut, dia tidak menyangka pihak lain bisa melancarkan serangan balik sekuat itu setelah terkena ilusinya. Pedang ini bahkan bisa mengancam Raja Bintang Enam. Hong Yu mendengus dingin, dan ekspresinya sangat serius. Cahaya kemasan dengan cepat mekar di matanya, dan pola daum misterius berfluktuasi dengan tidak stabil. Tubuhnya bergoyang, dan dia dengan cepat menghindar. Saat ini, ilusi tidak lagi berguna. Dia harus menghindari serangan itu terlebih dahulu. Semua orang mengepalkan tangan dan memperhatikan dengan amah. Di istana, dan Chen Xi juga mengerutkan kening. Pedang ini jelas merupakan serangan paling kuat dari dingpeng. Dia bertanya-tanya apakah Hong Yu bisa memblokirnya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri lagi. Oleh karena itu, dia mengirimkan transmisi suara ke para tetua di sekitarnya dan melihat mereka. Saat berikutnya, para tetua mengangguk, dan kemudian diam-diam membentuk segel aneh dengan telapak tangan mereka. Kekuatan spiritual juga melonjak di tubuh dan Chen Xi dan langsung meletus. Berdengung. Dia berubah menjadi bayangan dan langsung menyerang kultifator terhormat King He. Di saat yang sama, ekspresi para tetua di sekitarnya menjadi ganas, dan aura mereka tiba-tiba meletus. Mereka semua mengeluarkan senjata aneh dan dengan cepat menyerang sekeliling mereka. Tidak hanya mereka, tetapi pada saat ini, semua murid dan Zong menerima perintah tersebut dan segera bergerak. Bahkan orang misterius pun muncul di sekitarnya. 1678. Mereka bukan satu-satunya. Pada saat itu, semua murid dan Zong menerima perintah tersebut dan bergerak cepat. Beberapa orang misterius bahkan muncul di sekitar mereka. Ledakan. Serangan mengejutkan itu mengguncang bumi dan gunung-gunung. Seluruh ruangan bergetar. Namun, semua orang tercengang. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk melihat apakah Hong Yu berhasil menghindari serangan itu. Itu karena aura yang lebih menakutkan datang dari istana di utara. Ledakan. 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 Serangan itu meledak dalam sekejap. Gelombang aura yang kuat menyapu ke segala arah seperti binatang buas yang tiada taranya. Seluruh istana, termasuk platform tinggi, meledak berkeping-keping dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Semua orang tercengang. Banyak orang bahkan terlempar karena energi tersebut. Sejujurnya, mereka sangat bingung. Itu karena mereka tidak tahu mengapa ledakan energi yang begitu mengerikan bisa terjadi di istana. Apakah ada yang menyerang? Mereka tidak berani berpikir lebih jauh. Lagipula, orang yang duduk di sana adalah seorang tetua dari Tanah Suci Cahaya Goyah. Siapa yang berani menyerang di sana? Ding Peng dan Hong Yu juga bingung. Ding Peng telah menggunakan seluruh kekuatannya dan menebas dengan serangan yang mengejutkan, berharap dia akan dikalahkan. Namun, dia tidak menyangka Hong Yu akan mengelak. Wajah Hong Yu juga sedikit pucat. Jelas sekali sangat sulit baginya untuk menghindari serangan itu. Namun, yang membuat mereka berdua semakin bingung adalah mereka merasakan gelombang energi mengejutkan datang dari jauh. Energi itu membuat mereka bergidik ketakutan. Seseorang sedang menyerang. Untuk sesaat, mereka berdua berhenti berkelahi dan berhenti berkelahi. Sebaliknya, mereka melihat ke arah itu. Jantung Lin Xuan juga berdebar kencang. Dia tahu dan Chen Xi telah mengambil tindakan. Namun, saat berikutnya, dia melihat ke depan dan ekspresinya berubah drastis. Alasannya adalah karena pria parubaya yang tampak agung di depan, leluhur King He, sebenarnya terikat oleh jaring hijau besar. Namun, orang yang mengendalikan jaring hijau sebenarnya adalah dan Chen Xi. Jaring hijau itu sangat jernih seolah-olah berwarna hijau zamrut dan memancarkan energi misterius. Itu dengan kuat menjebak King He Sang Pesiarah. Tidak hanya itu, dan Chen Xi juga memegang belati di tangannya dan menempelkannya ke leher King He Sang Pesiarah. King He Sang Pesiarah telah ditundukkan. Ini terlalu sulit dipercaya. Belum lagi Lin Xuan, bahkan pemimpin Sekte Roh Kosong dan Sekte Matahari Ungu membelalak tak percaya. Para prajurit dari Tanah Suci Cahaya Goyah bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani menyerang mereka. Terlebih lagi, dia sebenarnya telah menyerang guru besar King He. Guru terhormat King He jelas merupakan tokoh penting. Selain itu, dia adalah seorang tetua dari Tanah Suci Cahaya yang Goyah. Kekuatannya sangat menakutkan, dan statusnya bahkan lebih berharga. Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh hutan belantara timur yang berani menyerangnya. Namun kini, dan Chen Xi berani menyerang guru agung King He. Apakah dia gila? Apakah dia tidak takut dan Zhong akan dimusnahkan? Beraninya kamu. Kamu mendekati kematian. Lepaskan yang lebih tua. Dan Chen Xi, apakah kamu lelah hidup? Cepat lepaskan penatua King He. Raungan marah terdengar. Bahkan pemimpin Sekte Roh Kosong dan Sekte Matahari Ungu pun terkejut. Mereka tidak mengira dan Chen Xi akan mengkhianati mereka. Ekspresi Tuan King He juga jelek. Dia adalah sosok yang perkasa dan seorang tetua dari Tanah Suci Cahaya yang Goyah. Bagaimana dia bisa diculik saat ini? Dia tidak bisa mempercayainya. Hah. Dengan mendengus dingin, kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, tapi langsung menghilang tanpa jejak. Sial, apa yang terjadi? Wajah guru agung King He Muram. Dia memandang Ned King yang hijau dengan niat membunuh di matanya. Jaring yang mengikat abadi. Anda benar-benar memiliki harta karun. Apa? Jaring pengikat abadi. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka telah mendengar tentang jaring pengikat abadi. Itu adalah harta karun tertinggi yang sangat misterius. Legenda mengatakan bahwa bahkan dewa pun bisa terjebak. Mereka tidak menyangka dan Chen Xi memiliki harta karun sebesar itu. Tidak, ini bukan jaring pengikat abadi yang sebenarnya. Guru agung King He mengerutkan kening lagi. Ini hanya replika. Biarpun itu replika, itu sudah cukup untuk menundukkanmu. Dan Chen Xi berkata dengan dingin. Sudut mulutnya melengkung, dan belati di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Guru agung King He merasa lega ketika dia mendengar bahwa itu adalah replika. Dia mendengus dingin. Dan Chen Xi, beraninya kamu menculikku. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Cepat lepaskan aku, dan aku bisa membiarkan masa lalu-berlalu. Jika tidak, Anda dan seluruh Dan Zong akan menghilang dari dunia ini. Haha, kamu masih sombong seperti biasanya, kakak senior. Apa? Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Kakak senior. Dan Chen Xi menyebut guru agung King He sebagai kakak seniornya. Bagaimana mungkin? Master sekte dari sekte kekosongan roh terkejut. Pria kekar dari sekte matahari ungu juga terkejut. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Para penggarap tanah suci cahaya goyah di sekitarnya semuanya tercengang. Kakak senior, apa yang sedang terjadi? Murid guru agung King He mengerut ketika dia mendengar hal itu. Bahkan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Kamu bukan Dan Chen Xi. Haha, kamu benar-benar bodoh. Bukankah sudah terlambat untuk menyadari bahwa aku bukan Dan Chen Xi? Sialan, itu kamu. Kamu pengkhianat, beraninya kamu kembali. Master agung King He sepertinya telah mengenali pihak lain dan langsung marah. Kakak seniorku yang baik, jangan terlalu gelisah. Akan ada banyak waktu untuk menyelesaikan masalah denganmu. Saat ini, ada hal lain yang harus kulakukan. Dan Chen Xi meletakkan belati itu di leher guru agung King He sambil melambaikan tangannya yang lain dengan lembut. Segera, para tetua di sekitarnya mulai bergerak. Di bawah, para murid dari pil sekte juga mulai bergerak. Mereka semua terbang ke arah yang sama. Hong Yu. Pada saat itu, banyak orang bergegas menuju Hong Yu, ingin membawanya pergi. Sial, targetmu memang dia. Ekspresi guru agung King He berubah drastis saat dia melihat itu. Mungkinkah itu garis keturunan itu? Dia sudah lama mencurigai hal itu. Mata emasnya sangat mirip dengan garis keturunan legendaris. Namun, dia tidak pernah yakin. Sekarang setelah dia melihat tindakan dan Chen Xi, dia yakin 100% bahwa itu adalah garis keturunan itu. Kalau tidak, dan Chen Xi tidak akan merebutnya. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia meraum dengan marah. Semuanya, dengarkan, bunuh dan Chen Xi dan semua orang didansong. Iya. Mendengar itu, sekte matahari ungu, sekte kekosongan roh, dan para penggarap tanah suci cahaya goyah dengan cepat melakukan serangan balik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa guru agung dan zong mengkhianati mereka. Tapi sekarang, kata-kata guru agung King He adalah sebuah perintah. Mereka harus patuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang energi meledak dan menyapu segala arah. Seluruh kota mengalami kekacauan. Di antara mereka, pemimpin sekte kekosongan roh dan pria kekar dari sekte matahari ungu menatap ke arah dan Chen Xi sementara yang lain berurusan dengan tetua lainnya. Namun, situasi masih terus berlanjut. Beberapa murid dari sekte kekosongan roh tiba-tiba memberontak dan menyerang orang-orang dari sekte mereka sendiri. Pada saat yang sama, hal yang sama terjadi di sekte matahari ungu. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? 1679 Kedua pemimpin sekte itu memucat. Mereka tidak mengharapkan murid-murid mereka sendiri untuk ikut memberontak. Ini terlalu mengejutkan. Sialan kamu, dan Chen Xi. Apa yang kamu lakukan? Mengapa mereka mendengarkanmu? Para pemimpin sekte kekosongan roh dan sekte matahari ungu mengertakkan gigi dan memandang dan Chen Xi. Mereka ingin membunuhnya. Mengapa mereka mendengarkanku? Dan Chen Xi mendengus. Saya sudah merencanakan ini selama ratusan tahun. Namun, saya tidak pernah mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Baru hari ini rencana itu bisa terlaksana. Saat dia berbicara, murid-murid Tanah Suci Yaoguang tiba-tiba menyerang dan membunuh sesama murid mereka. Melihat ini, yang lain semakin memucat. Bahkan penduduk Tanah Suci Yaoguang telah mengkhianati dan Chen Xi. Sungguh sulit dipercaya. Jika berita ini menyebar, pasti akan mengejutkan seluruh hutan belantara timur. Seketika, selain Xi Xi dan Chen Xi, tempat lain berada dalam kekacauan. Pertempuran paling sengit terjadi di dekat Hong Yu. Sejujurnya, Hong Yu sangat terkejut. Dia tidak menyangka orang-orang ini benar-benar ada di sini untuknya. Dia tidak tahu mengapa orang-orang ini ingin membunuhnya, tetapi dia tidak mau duduk diam. Dengan suara gemuruh, tubuh Hong Yu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energinya seperti letusan gunung berapi, menyapu seluruh wilayah. Itu seperti sepasang tangan takasat mata yang menyerang dengan cepat. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, banyak murid dan zong yang lebih lemah terlempar karena gelombang kejut. Namun, masih ada beberapa berkas cahaya yang menembus gelombang kejut dan menyerangnya dengan cepat. Di sisi lain, Ding Peng juga tercengang. Dia baru saja mengikuti kompetisi, namun dalam sekejap, hal-hal terjadi di luar ekspektasinya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya tahu apa yang harus dilakukan ketika mendengar perintah Qing He. Dan zong telah mengkhianati Tanah Suci Yaoguang. Mereka bahkan ingin membawa pemuda di depannya. Itu terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, dan zong adalah sekte tambahan dari Tanah Suci Yaoguang. Itu adalah kekuatan bawahan. Selama ini dan zong tidak pernah berani mengatakan tidak kepada Tanah Suci Yaoguang. Namun, dan zong telah mengkhianati mereka. Siapa yang memberi mereka nyali? Kedua sekte itu tidak berada pada level yang sama. Namun, pada saat ini, energi mengerikan mengganggu pikirannya. Telapak tangan merah besar, membawa api yang mengerikan, dengan keras mencakar dari bawah. Telapak tangan yang menakutkan membawa hembusan angin dan lautan api yang menyelimuti area di bawahnya. Tampaknya mereka ingin menangkap Hong Yu. Hah! Hong Yu mendengus dingin dan meninju juga. Tinjunya membawa kilat emas dan menghantam langit seperti meteor. Ledakan. Keduanya bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Cahaya yang mengerikan menerangi seluruh ruangan. Namun, Dingpeng juga tidak diam. Dia memegang pedang ungu di tangannya dan menebasnya. Tiba-tiba, retakan besar muncul di langit. Cahaya pedang ungu itu sangat menyilaukan. Ia menebas tangan yang terbakar itu dan membelahnya. Keduanya menyerang bersama-sama dan menebas tangan merah itu. Namun, saat ini, sosok phoenix merah muncul di langit. Dan Feng, apakah kamu juga akan menghianati kami? Dingpeng meraung marah. Di Jianghu, kamu tidak bisa menahan diri. Saya punya kesulitan sendiri. Dan Feng berkata dengan dingin. Dia tidak punya niat untuk berhenti. Cahaya melintas di belakangnya dan peta suar api pegunungan dan sungai keluar dengan cepat. Dia memang punya kesulitannya sendiri. Bukan hanya dia, tapi seluruh Danzong berada di bawah kendali dan censi. Jika mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan, mereka mungkin akan segera mati. Selain Danzong, tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini. Suara mendesing. Kekosongan itu bergetar. Gulungan merah menyala dengan cepat terbuka. Di atasnya, lautan api menyebar dan gelombang panas melonjak ke langit. Berdengung. Dingpeng juga menggunakan alam sabar ilahi untuk melawannya. Namun, Dan Feng bukan satu-satunya yang menyerang. Murid pribadi dan murid inti lainnya juga bergegas mendekat. Meskipun orang-orang ini tidak sekuat tiga keajaiban tertinggi, mereka semua adalah Raja Bintang 5. Sekarang mereka menyerang bersama, momentumnya sangat menakutkan. Huff. Hongyu mendengus dingin, cahaya kemasan mekar di matanya. Pola dao tersebut dengan cepat berputar dan membentuk pola misterius. Berdengung. Berdengung. Sesaat kemudian, beberapa murid pribadi di sekitarnya segera memegangi kepala mereka dan berteriak kesakitan. Mereka jatuh dari langit. Jelas sekali bahwa mereka diserang oleh ilusi. Namun, orang-orang itu sepertinya sudah gila dan bergegas mendekat. Tidak peduli seberapa kuat Hongyu, mustahil baginya untuk terus menggunakan ilusi. Ini menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Bagaimanapun, orang-orang itu adalah Raja Bintang 5. Oleh karena itu, ilusinya pun terhenti sejenak. Namun, pada saat ini, beberapa sosok bergegas ke sisinya. Orang-orang ini adalah Cao Yun dan beberapa murid pribadi lainnya. Wajah mereka ganas saat mereka dengan cepat menggunakan alam mereka untuk menyelimuti area di depan mereka. Hongyu melawan dengan sekuat tenaga. Suara tabrakan yang mengejutkan terus mengguncang langit. Pada saat ini, teriakan panjang lainnya terdengar. Sosok Xiao Cheng seperti kilat saat dia dengan cepat bergegas untuk mendukung. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar Hongyu. Ledakan yang mengejutkan menyebabkan tanah tenggelam. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di langit. Sangat menakutkan. Namun, dua dari tiga keajaiban tertinggi dan seekor kuda hitam bergabung. Ketiganya sangat kuat. Meskipun Dan Feng dan yang lainnya memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tidak dapat mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Namun, bukan hanya murid-murid ini yang mengkhianati mereka. Ada juga sesepuh dan zong. Pada saat ini, seorang tetua lolos dari serangan gabungan dua sekte lainnya dan mendekat. Sebuah tangan besar menutupi langit dan meraihnya dengan kuat. Langit terkoyak dalam sekejap. Ia tidak bisa menahan kekuatan ini sama sekali. Telapak tangan ini menyelimuti Hongyu, Dingpeng, dan Xiao Cheng. Apa? Raja Bintang Enam telah menyerang. Hongyu, Dingpeng, dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek. Namun, pihak Dan Feng sangat gembira. Serang dengan sekuat tenaga. Jangan menahan diri lagi. Dingpeng berteriak dengan marah. Kemudian, sosok ungu muncul di alam rajanya. Itu seperti dewa pedang. Memegang pedang iblis yang tiada taranya di tangannya, Dingpeng menebas. Ekspresi Xiao Cheng muram. Alam rajanya dengan cepat mengembun menjadi kipas lipat besar yang dia pegang di tangannya. Kemudian, dia mengipasi ke depan dengan ganas. Mata Hongyu bersinar terang. Prasasti Dao yang misterius dengan cepat muncul. Langit penuh cahaya kemasan tersebar ke depan. Ini bukan sekedar ilusi. Matanya adalah alam rajanya. Tiga keajaiban tertinggi menyerang telapak tangan besar yang menutupi langit. Ledakan. Puluhan ribu sinar cahaya muncul. Langit bergetar. Serangan ini sangat mengerikan. Para seniman bela diri di sekitarnya semuanya terhempas oleh gelombang energi ini. Hongyu, Dingpeng, dan Xiao Cheng juga terus mundur. Wajah mereka pucat. Namun, ketiganya bergabung dan memblokir serangan mengejutkan ini. Seperti yang diharapkan dari keajaiban tertinggi. Kekuatannya memang kuat. Namun, penindasan terhadap tingkat kultivasi jauh lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Oleh karena itu, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri hari ini. 1680. Seperti yang diharapkan dari keajaiban yang tiada taranya. Kamu memang kuat. Namun, penindasan terhadap tingkat kultivasi jauh lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Jadi, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Sesosok tua muncul di langit. Suara dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia adalah seorang tetua dari Dansong. Dia adalah Raja Bintang Enam. Fakta bahwa tiga orang di bawah mampu memblokir serangannya benar-benar mengejutkannya. Hanya keajaiban yang bisa melakukan itu. Jika itu adalah Raja Bintang Lima lainnya, mereka mungkin akan mati ribuan kali lipat karena tamparan ini. Namun, dia tidak berhenti meski terkejut. Sebaliknya, dia mengulurkan telapak tangannya lagi dan meraihnya ke bawah. Telapak tangan ini bahkan lebih mengerikan dari telapak tangan sebelumnya. Seolah-olah tangan Tuhan telah melintasi ruang dan waktu. Oh tidak. Saat ini, Hong Yu dan dua lainnya terkejut. Tidak hanya mereka, tetapi para seniman bela diri di sekitarnya dari Tanah Suci Cahaya Goyah, Sekte Kekosongan Roh dan Sekte Matahari Ungu juga terkejut. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Hong Yu dan dua lainnya tidak akan bisa memblokirnya sama sekali. Ah. Hong Yu dan dua orang lainnya tidak melarikan diri karena tidak ada jalan keluar. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Dingpeng, Xiao Cheng, dan Hong Yu terus mundur. Serangan mereka juga hancur dalam sekejap. Telapak tangan yang menutupi langit masih bergerak ke arah mereka. Ah. Hong Yu meraung dengan gila. Cahaya keemasan di matanya menjadi semakin terang. Prasasti dao di sekelilingnya juga berputar cepat. Ditemani cahaya keemasan, mereka membentuk pola mirip ke cebong kedua. Aura Hong Yu pun melejit dalam sekejap. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Lalu, dia meninju. Sejumlah besar cahaya keemasan bertaburan seolah ribuan bintang bersinar. Tinju emas bertabrakan dengan telapak tangan yang menutupi langit. Tinju emas itu sangat kejam. Itu melawan arus dan menghalangi telapak tangan yang menutupi langit. Adegan ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Mereka tidak menyangka kekuatan Hong Yu akan meningkat lagi. Dia memblokirnya. Dingpeng dan Xiao Cheng juga kaget. Mereka tidak dapat memblokir serangan seperti itu. Namun, pemuda berusia 15 tahun di depan mereka menghalanginya. Ini di luar dugaan mereka. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan itu. Sungguh mengesankan. Bahkan dan Chen Xi, yang menonton dari jauh, menyeringai. Matanya dipenuhi keserakahan. Huff, kamu tidak akan berhasil. Namun, Tuan King He mendengus dingin. Sejujurnya, kekuatan Hong Yu juga melebihi ekspektasinya. Sepertinya itu adalah garis keturunan legendaris semacam itu. Aku tidak menyangka mata itu akan muncul lagi. Saya ingin tahu badai macam apa yang akan muncul di wastelen timur. Ekspresi sesepuh sekte alkimia juga berubah. Dia tidak menyangka kekuatan pihak lain akan tiba-tiba melonjak dan menghalangi telapak tangannya. Nak, harus kuakui, kamu memang melebihi ekspektasiku. Memiliki kekuatan tempur seperti itu di usia yang begitu muda, sungguh menantang surga. Jika kamu terus berkembang, setidaknya kamu akan mencapai tingkat makhluk yang kuat di masa depan. Kamu bahkan mungkin bisa menerobos ke alam yang lebih tinggi. Sayangnya, kamu tidak punya masa depan. Aku harus menangkapmu hari ini. Setelah mengatakan itu, Penatua dan Zong memungkapkan ekspresi galak. Lalu, dia mengulurkan tangannya yang lain, yang menutupi langit dan matahari. Sekali lagi, dia meraih ke bawah. Kedua telapak tangan menyerang pada saat bersamaan, sangat menakutkan. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Murid Hong Yu mengerut. Meskipun kekuatannya meningkat pesat, dia belum mencapai level Raja Bintang 6. Oleh karena itu, mampu memblokir telapak tangan Raja Bintang 6 sudah menjadi kekuatan penuhnya. Kecuali jika matanya membuat terobosan lagi, dia mungkin berada dalam bahaya. Namun, dia tahu bahwa meskipun mata emasnya menakutkan, akan sangat sulit baginya untuk membuat terobosan. Oleh karena itu, menghadap telapak tangan yang menutupi langit lagi, dia hanya bisa memilih mundur. Namun, bisakah dia benar-benar melarikan diri? Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Itu benar-benar mengunci seluruh ruangan. Di sisi lain, Ding Peng dan Xiao Cheng meraum marah dan menyerang lagi dengan domain Raja mereka. Bang! Terjadi tabrakan hebat. Domain mereka bertabrakan dengan telapak tangan yang menutupi langit, menciptakan badai yang tak terhitung jumlahnya. Namun, telapak tangan itu terlalu menakutkan. Itu langsung menamparkan mereka berdua. Engah! Keduanya memuntahkan setegup darah, wajah mereka pucat, dan tubuh mereka hampir roboh. Percuma saja, Anda tidak dapat memblokirnya sama sekali. Penatua dan Zong mencibir dan dengan cepat menyerang. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Di antara mereka, para tetua dari Tanah Suci Cahaya Goyah, Sekte Kekosongan Roh, dan Sekte Matahari Ungu ingin bergegas untuk membantu. Namun, mereka ditahan oleh seniman bela diri yang telah mengkhianati mereka. Ini karena murid dari Sekte Kekosongan Roh dan Sekte Matahari Ungu bukanlah satu-satunya yang mengkhianati mereka. Ada juga beberapa tetua yang membelot juga. Ini sangat mengurangi kekuatan tempur kedua Sekte tersebut. Di sisi lain, pihak dan Zong semakin kuat. Telapak tangan yang menutupi langit dengan cepat turun dan hendak menangkap Hong Yu dan dua lainnya. Namun, pada saat ini, fluktuasi energi yang sangat besar datang dari kehampaan. Segera setelah itu, bayangan kepalan tangan melesat melintasi kehampaan seperti meteor dan dengan cepat menyerang. Ledakan. Tinju ini sangat kejam dan sepertinya mampu menghancurkan dunia. Tinju hitam itu bertabrakan dengan telapak tangan yang menutupi langit, menciptakan benturan yang hebat. Pada saat berikutnya, telapak tangan itu dengan cepat terlempar. Apa, itu dikirim terbang. Orang-orang di sekitarnya terus-menerus memperhatikan pertarungan Hong Yu. Pada saat ini, ketika mereka melihat telapak tangan yang menutupi langit terlempar, semua orang tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bahkan Hong Yu dan dua lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pada saat yang paling kritis, akan ada seorang ahli yang akan turun tangan. Siapa ini? Mungkinkah itu seorang penatua? Mereka menduga bahwa orang yang bisa melawan penatua dan zong pastilah seorang penatua dari sekte kekosongan roh atau sekte matahari ungu. Jika tidak, ia akan menjadi seniman bela diri dari tanah suci cahaya yang goyah. Oleh karena itu, pada saat ini, mata yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengamati kehampaan, mencari orang yang melakukan intervensi. Bahkan wajah penatua dan zong muram. Dia tidak menyangka serangannya akan dikirim terbang dengan satu pukulan. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Bukan hanya dia, tapi semua orang tercengang. Pasalnya, mereka menyadari bahwa hal tersebut tidak seperti yang mereka bayangkan. Orang yang melakukan intervensi bukanlah seorang tetua dari sekte kekosongan roh atau sekte matahari ungu, juga bukan ahli dari tanah suci cahaya yang goyah. Itu adalah seorang pria berkulit hitam. Dia mengenakan jubah hitam dan dikelilingi oleh aura hitam. Mustahil untuk melihat wujud aslinya. Dia mengenakan topeng naga hijau di wajahnya, yang sangat aneh. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa dia adalah salah satu anak buah dan zong. Namun, pihak lain telah menyerang penatua dan zong. Jelas sekali bahwa dia bukanlah salah satu anak buah dan zong. Sialan, siapa kamu? Suara penatua dan zong sangat keras. Beraninya kamu mencampuri urusan dan zong kami. Menurutku kamu punya keinginan mati. Sementara itu, Ding Peng, Xiao Cheng, dan murid-murid di sekitarnya berteriak. Apa, itu kamu? Raja Iblis misterius itu. Teriakan terkejut terdengar. Mereka terlalu kaget. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang melakukan intervensi adalah Raja Iblis legendaris. Raja Iblis apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.